Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan Saya, Manfred Alibizan Black City NIMM 2001-057 Program Studies and Informasi Geografi 1A Kali ini saya akan menjelaskan tentang Skala Waktu Geologi dan Fosil Yang pertama, Skala Waktu Geologi Geologi merupakan sebuah cabang ilmu geografi yang mempelajari mengenai bumi dan juga struktur lapisan bumi Mengapa manusia pernah mempelajari geologi? Hal ini sudah pasti karena kita sebagai manusia tinggal di planet bumi Oleh karena itulah, kita sangat perlu mempelajari mengenai bumi bahkan usia bumi sendiri Usia planet bumi perlu untuk kita ketahui dan kemudian akan kita hubungkan dengan kejadian atau fenomena alam yang muncul Seperti halnya, manusia yang semakin lama akan semakin lemah dan mudah terserang penyakit pun pun juga demikian adanya Usia bumi semakin tua maka semakin lemah Maka kita tak heran apalagi kita seringkali merasakan berbagai kejadian seperti bentana alam dan bumi Hal ini juga berhubungan dengan usia bumi yang semakin tua dan semakin rapi Nah, lalu bagaimana para ilmuwan bisa menentukan umur bumi ya? Padahal kita semua tahu bahwa sebelum terciptanya manusia bumi sudah ada lebih dulu Dengan berbagai metode ilmu, para ilmuwan tidak akan kesulitan untuk memperkirakan umur bumi Dan dalam menentukan umur bumi, kita lepas dari yang namanya skala waktu geologi Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai skala waktu geologi Yuk, kita simak Apa itu skala waktu geologi? Mengenai pengertian skala waktu geologi Dari namanya saja, mungkin kita sudah bisa menebak-debak ya Skala waktu geologi merupakan skala yang digunakan oleh para ahli geologi dan juga ilmuwan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi Dengan skala waktu geologi, maka peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan dihubungkan atau dicari hubungannya dengan peristiwa yang mungkin terjadi di masa-masa sekarang Hal ini, karena bumi kita juga mengalami sebuah perubahan atau pergerakan Misalnya saja, pergerakan lapisan batuan ataupun lempeng-lepeng bumi Bisa dikatakan bahwa skala waktu geologi merupakan sebuah pengalangan yang digunakan untuk mempelajari sejarah bumi Periode waktu yang digunakan pun bukan lagi tahun atau pun abad, namun jutaan tahun Skala waktu geologi yang digunakan untuk menentukan umur bumi dan mengaitkan berbagai peristiwa dalam sejarah bumi Ada dua jenis, yaitu skala waktu relatif dan skala waktu absolut Penjelasan mengenai masing-masing skala waktu geologi adalah sebagai berikut Yang pertama, skala waktu relatif Skala waktu relatif merupakan skala waktu yang digunakan berdasarkan atas urutan lapisan-napisan batuan beserta dengan evolusi kehidupan organisme di masa lalu Skala ini berbentuk-bentuk atas adanya peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu geologi itu sendiri Skala waktu relatif dikembangkan pertama kali pada abad ke-18 hingga abad ke-19 di Eropa Berdasarkan skala waktu relatif ini, bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa Eon dibagi menjadi era turun, era dibagi menjadi period zaman, dan period dibagi menjadi epoch kala Dengan demikian, nama-nama pada Paleonzoikum atau Kenozoikum adalah nama-nama yang memiliki arti tentu Bukan asal kata saja Dalam hal ini, fosil dari makhluk berubah dipakai sebagai dasar dari skala waktu geologi Nama-nama dari semua eon atau kurun dan juga era atau masa diakhiri dengan kata zoikum Hal ini karena pada kisaran waktu tersebut sangat kenal kehidupan binatangnya Yang kedua, skala waktu absolut atau radiometrik Skala waktu yang berikutnya adalah skala waktu absolut atau radiometrik Yang merupakan skala yang telah ditentukan berserahkan pelarian radioaktif dari unsur untuk kimia yang terkandung dalam berbagai jenis disebatuan Skala waktu absolut atau radiometrik ini berkembang dari ilmu pengatuan fisika Yang diterapkan untuk menjauh permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang geologi Penentuan umur batuan dalam ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun depan dikemungkinan setelah ditemukan unsur radioaktif Para ahli geologi atau ilmuwan menggunakan mineral yang secara alamiah mengandung unsur radioaktif Dan dapat dipakai untuk menghitung umur secara absolut dalam ukuran tahun sebuah batuan Itulah kedua jenis skala waktu geologi yang dapat digunakan Dari uraian di atas terlihat bahwa metode atau dasar pinjak yang dipakai kedua skala berbeda-beda Berdasarkan uraian-uraian jenis-jenis skala di atas Kita mengetahui bahwa ada dua cara untuk menentukan umur bumi Ada pun cara penentuan ini adalah sebagai berikut Yang pertama, menggunakan fosil dari makhluk purba Hal ini digunakan sebagai dasar pengukuran dari skala waktu relatif Mengandalkan fosil-fosil dari makhluk purba, baik binatang maupun bakteri Menggunakan isotop radioaktif Yang merupakan kandungan kimia yang terdapat dalam batuan Penentuan berdasarkan isotop ini dinilai memiliki tingkat kesalahan yang relatif sangat kecil Itulah dua cara yang digunakan dalam penentuan umur bumi Kedua skala tersebut menggunakan metode yang berbeda Di bawah ini disajikan tabel mengenai skala relatif dan skala radioaktif Selanjutnya, kita masuk ke bagian fosil Fosil dalam masa latin adalah sofa Yang berarti mengalir keluar dari sisa dalam tanah Adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen Oleh pala pakar dibedakan beberapa macam fosil Ada fosil batu biasa, fosil yang terbentuk dalam batu ambar Fosil terseperti yang terbentuk di sumber Terlaber di California Hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah Tetapi ternyata masih ada disebut fosil hidup Fosil yang paling umum adalah kerangka atau sisa Seperti cangkang, gigi, dan tulang Fosil jaringan lunak sangat jarang ditemukan Ilmu yang membelajari fosil adalah paleontologi Yang juga merupakan cabang ilmu yang dikeruh arkeologi Kemudian, fosilisasi Fosilisasi merupakan proses penimunan sisa-sisa hewan Atau tumbuhan yang terakumulasi dalam sedimen Atau endapan-endapan baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh Sebagian ataupun jejaknya saja Terdapat beberapa syarat terjadinya pemfosilan Yaitu antara lain Pertama, organisme mempunyai bagian tubuh yang keras Kedua, mengalami pengawetan Ketiga, terbebas dari bakteri pemusuh Keempat, terjadi secara alamiah Kelima, mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit Kenam, umurnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu Kemudian, fosil hidup Istilah fosil hidup adalah istilah yang digunakan Suatu spesies hidup yang menyerupai sebuah spesies Yang hanya diketahui dari fosil Beberapa fosil hidup antara lain ikan vailanken dan uang gengko Fosil hidup juga dapat mengacu kepada sebuah spesies hidup yang tidak memiliki spesies dekat lainnya Atau sebuah kelompok kecil spesies dekat yang tidak memiliki spesies dekat lainnya Contoh dari kriteria terakhir ini adalah Nauntilus Kemudian, tempat penemuan fosil Kebanyakan fosil ditemukan dalam batuan endapan atau sedimen Yang permukaannya terbuka Batuan karang yang mengandung banyak fosil disebut Fosileverus Tipe-tipe fosil yang terkandung di dalam batuan Tergantung dari tipe lingkungan Tempat sedimen secara ilmiah terenapkan Sedimen laut dari gadis pantai dan laut dangkal Biasanya mengandung paling banyak fosil Kemudian, proses terbentuknya fosil Fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen Fosil yang ada jarang terawetkan dalam terbentuk asli Dalam beberapa kasus, kandungan mineralnya berubah secara kimiawi atau sesisinya terlalu Sehingga semuanya digantikan dengan cetakan Kemudian, pemanfaatan fosil Fosil penting untuk memahami sejarah batuan sedimen bumi Subdivisi dari waktu biologi dan kecetakannya Dengan lapisan batuan mengandung pada fosil Organisme berubah sesuai dengan berjalannya waktu dan perubahan ini digunakan untuk menandai periode waktu Sebagai contoh, batuan yang mengandung fosil Gaptolit harus diberi tanggal dari era Paleozoikum Persebaran geografi fosil Memungkinkan para ahli geologi untuk mencocokkan susunan batuan dari bagian-bagian lain di dunia Kemudian, kita masuk ke galeri Galeri ini merupakan foto-foto dari penemuan-penemuan fosil yang ada di dunia Yang pertama, ada bagian dari bivalve dari formasi login Ohio Kedua, ada fosil dari Road Canyon Formation Yaitu di Texas Yang ketiga, ada fosil dari zaman Jurassic ditemukan di Israel Yang keempat, ada lubang berbentuk bintang atau Catellocaula palota pada bagian atas Oradaficien briozoan Merupakan bagian organisme yang lembut yang terlindungi oleh biomurasi di dalam tengkorak birozion Yang kemudian, ada Proterozoic stromatoid dari Bolivia, Amerika Selatan Yang terakhir, ada fosil dinosaurus ditemukan di Saskatchewan Mungkin cukup cekian pemaparan dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh